Oke teman-teman, jadi sekarang kita akan main Ice TD Dan Ice TD kemarin update ya, gue yakin kalian udah pada tau lah ya Kemarin gue sempet live streaming lama banget Yaitu update-nya itu Meliodas sama Aizen temen-temen ya B7 baru tuh temen-temen ya Tapi untuk dapetinnya beda, Meliodas itu kalian gacha, gacha biasa special summon Tapi untuk Aizen pak, ini Aizen kalian mesti main yang namanya gauntlet mode ya Emangnya ini mode baru sih, dan jujur aja agak susah Kalian gak bisa sendiri sih, gue aja dari kemarin tuh gue butuh bantuan orang bareng-bareng terus temen-temen ya Jadi kalian tinggal ke tengah-tengah sini nih, nanti kalian bisa beli tuh ya Aizen Traitor harganya 25G Dan untuk dapetin currency G ini ya, dapetin G nya, kalian mesti main ini cuy Dan itu jujur aja susah, susah Jadi kalian mesti burn 6 itu udah minimal sih Burn 6 minimal, dan harus ada yang pake TS Harus ada yang pake kuman, nih kayak gue pake kuman ya Kuman harus ada, kalo gak low ya Kuman low, lalu harus ada yang Harus ada yang time rewind juga Ya pokoknya semuanya kalo bisa dipake-dipake dah Slow udah pasti ya temen-temen ya Burn, bleed, semuanya kepake Makanya kalo bareng-bareng ini susah banget pak Sumpah pak kalian gak bisa sendiri sih Sumpah gak bisa sendiri Dari kemarin nih guys, gue grindingin ini anjir seharian pak Imagine sampe jam 5 pagi Akhirnya, gue udah dapet Aizen Ini udah gue evolve ya Udah gue evolve ke B6 Sebelumnya dia, kalo misalkan kalian beli Dia kan masih B5 nih temen-temen ya Nah untuk ke B6 ini tuh kalian butuh 20 token yang ini nih Butuh 20 ultra token, harganya 2 Kemarin harganya 1 Jadi gue beruntung banget Kemarin gue sempet farming banyak Dan dia harganya cuma 1 Jadi sangat-sangat mantap pak ya Tapi ya sekarang kita akan evolve dia ke B7-nya pak ya Ini gue udah B6, kita ke B7 pak Aizen, Hawk 2, jadi Aizen, Butterfly dia Liat tuh butuhnya berapa 45, gokil gak? 45 guys ya Ya jadi kalian pertama butuh si Aizen ya 25G ya Lalu abis itu kalian butuh 20 ultra token Dimana itu kalian ya Kalian hitung aja sendiri itu jadi berapa tuh Ya tambah 40 aja Jadi 65 ya 65 ya Iya gak sih? Iya 65 Itu baru ke B6 pak ya Baru ke B6 Untuk ke B7-nya Kalian butuh 45 token pak Jadi kalian hitung aja itu 45 kali 2 berapa tuh ya Banyak buat pak tokennya pak anjir Anjir yaudahlah ya Jadi ya sudah Sekarang kita akan langsung aja Evolve si Aizen Ini masih level 1 gak apa-apa lah temen-temen ya Kita lihat apakah level 1 aja udah sakit gitu kan Akhirnya cu, sumpah Dapetin B7-nya udah hajal banget Gak bohong wajir Banyak banget grindingnya anjir Tapi gue yakin keren sih Oke kita coba aja langsung cuy Kita coba Aizen Udah dark ya Ada special ability-nya juga Oke Alright Awal-awal damage-nya 9k SP-nya 8 Oh sih cuma 500 Oke murah banget ya Murah-murah-murah Masih murah ini temen-temen ya Anjir keren banget Efeknya keren banget Ada blessing gak sih ini? Harusnya ada blessing sih Oh gak ada blessing-nya ya? Belum ada blessing-nya? Oke Belum ada blessing-nya Mungkin nanti ada blessing Ini gue yakin nanti bakal jadi blessing sih Yang aura-aura ininya Oke Sekarang kita akan langsung aja cuy Kita mencoba Aizen Temen-temen ya Disini gue pake Kisuke aja Karena Kisuke enak cuma 1x buff doang Udah langsung 250% gitu kan Kita langsung aja cuy Kita liat Aizen Apakah worth it Untuk di grinding segitu lama gitu kan Kita liat aja Oke let's go Oke cuy let's go Kita langsung aja Kita coba spawn temen-temen ya By the way Dia harganya paling murah sih Gila B7 Awal-awal spawn cuma 500 pak Dan range-nya bagus banget sih Ini gue masih level 1 Gak gue kasih opa-papa Jadi ya Ya segitu gitu temen-temen Yang masih level 1 Level 100 udah pasti levelnya Level 175 udah pasti lebih GG lagi sih Oke Langsung cuy Buh gila efeknya Gak ada suara kan Nani Wait Gak ada suara Gak ada suara cuy Gue gak ngerti kenapa Ngebug lagi nih ya Yaudah Gitu lah ya Oke Itu masih level 1 aja Damagenya udah 9000 pak Awal-awal ya Dan SPA-nya 8 Anjir Oke Gimana ya 8 8 terlalu lama gak sih Terlalu lama ya Tapi dia untuk spawn 500 Murah sih Oke Kita langsung aja pak Kita upgrade yang pertama ya Upgrade yang pertama Kalian misalnya tuh dia nambahnya jadi 29000 Temen-temen ya Harganya 2500 Murah ya Masa murah lah Oke Oke next Uh upgradenya gak terlalu banyak sih Mungkin sekitar 7 atau 8 ya Kita coba aja upgrade yang kedua langsung temen-temen ya Upgrade yang kedua Kalian misalnya tuh damagenya jadi 69000 Plus Hawk Blast pak Udah berubah ya Ini kan pertama Con AOE Kita lihat apakah dia berubah jadi circle AOE Harga 5000 temen-temen ya Berubah jadi circle AOE Kayak gimana serangannya Mau lihat gue Apakah Apakah GG Gak nyampe dong Imagine Imagine Ton lagi Kita lihat kayak gimana serangannya Uh Anjir efeknya gokil sih Jujur aja efeknya gokil banget sih temen-temen Cuman gak ada suaranya gitu cuy Apa Gue kecilin ya Ton efek udah gue Udah gue mentokin loh anjir Gak ada suara apa-apa cuy Sangat tidak satisfying cuy Oke oke Belum ada suara ya Mungkin emang belum keluar kali ya Karena emang kemarin kabarnya sih Aizen katanya emang belum kelar Yang B6 sama B7 nya Mungkin yang belum kelar ya ini Suaranya mungkin belum ada temen-temen ya Oke kita langsung aja Upgrade yang ketiga temen-temen Dia damage jadi 158 ribu Level 1 Sekali lagi level 1 ya Plus special move Harganya 15 ribu Apa tuh special move Oh multiple ability Oke Ada apa aja nih Hypnosis reverse Apa nih cuy Mundurin tuh anjir Dimundurin Jadi sama-sama kayak Julius ya Wah ini pengganti Julius banget sih Pengganti Julius ini Gila Oke lama banget pak mundurnya pak Oke sama sih ya 8 detik lah ya Biasa 8 detik kan ya Iya 8 detik 8 detik Oke Iya sekarang kita langsung aja Upgrade temen-temen ya Upgrade yang keempat Damagenya jadi 372 ribu Range nya jadi 80 Wow nambah range akhirnya ya Nambah range Lalu Hawk Nuke Temen-temen harga 25 ribu Lah kok murah ya Udah Wewewewewewewe Jadi Aoe 방 Aoe Gila Gokil Gokil Jadi Aoe Gue suka banget nih Gue suka banget Level 1nya damagenya udah segini guys Ini level 175 Udah 1 M ini damagenya nih Apa gak menggantikan Broly Kita liat temen-temen ya Oke Kita langsung aja upgrade yang kelima Sekarang damagenya jadi 497 ribu Harganya 200 ribu Mahal banget banget bang Oke Yang keenam Ya Update keenam Damagenya jadi 797 ribu Range nya 110 10 plus Chaos Beam, Pak, ya. Harganya 600 ribu, anjir. Jadi, anjir, AOE-nya gede banget, Pak. Lihat range-nya. Gila, nih range-nya. Apa itu? Efeknya jadi kayak gitu. Anjir. Jadi kamehameha gitu, cuy. Gila, DBK-nya oke, sih. Untuk level 1, DBK-nya udah sampai 1M. Itu gila banget, bro. Tampak gue naikin dulu, ya, levelnya. Sampai 175, gitu. Terus kita lihat berapa, teman-teman. Tapi itu bakal makan waktu banget, sih. Bakal makan waktu banget. Tapi, ya, gue akan coba, sih, kayaknya, sih. Iya, kayaknya gue akan coba untuk naikin dulu sampai 175, deh. Gue pengen nanti damage-nya berapa ini, Pak. Oke, upgrade terakhir. Jadi 1,19M, ya. Tadi, seperti gue bilang, 1M-an damage-nya. Plus Special Move. Oh, ada Special Move kedua. Oke. Dan, eh, weh, 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 weh. Dia nggak jadi... Oh, sorry, sorry, sorry. Nggak out, ya, teman-teman, ya. Ternyata pas kalian upgrade yang Hawk Nuke itu, dia jadinya, eh, apa sih? Con AOE kayak begini, cuy. Dia nggak jadi Circle AOE, nggak jadi Full AOE, ya. Kayak tadi kan Full AOE. Tadi Full AOE bagus banget, anjir. Tadi Full AOE bagus banget, sih. Full AOE bagus banget. Oke, ini ya, update terakhir 1,1M harganya. Dan Plus Special Move. Udah, that's it, man. That's it. Ada Special Move-nya apa ini? Hypnosis Takeover. Apa ini, cuy? Apa itu? Apa yang terjadi? Hypnosis Takeover. I'm not sure. What's happening? Oh, wow. Oke. Keluar bocil-bocil lah. Keluar bocil-bocil, tapi cuma 1M doang, anjir. Mungkin karena masih kecil kali, ya. Ya, dia masih level 1, jadi cuma 1M doang, anjir. Masih di bawah... Masih di bawah cooler, dah. Cooler masih lebih bagus, Pak. Oh my God, dia nge-clone, Pak. Sama kayak cooler, nggak tuh? Sama kayak cooler, guys. Gila, GG. GG, ini bagus, sih. Ini bagus, sih. Aizen bisa tahu lebih dari 1, nggak? Kocak, sih, kalau bisa tahu lebih dari 1. Bisa, dong. Wait a minute. Eh, ini serius, nih. Bisa tahu 8, anjing? Lu serius bisa tahu 8? Wah, gokil, Pak. Bisa tahu 8, guys. Anjir, gokil. Gokil, gokil. Gokil. Eh, bisa banyak, Pak. Wait, wait. Kok? Wait, wait, wait. Ini kayak bug, dah. Ini bug, nih. Anjing, gue bisa tahu banyak banget. Ini curang banget, sih. Lihat, gue bisa tahu banyak banget, anjir. Masih, iya. Seperti yang gue bilang tadi. Masih belum kelar, anjir. Ini Aizen B7-nya masih belum kelar, tapi gue udah dapet. Luar biasa, nggak, teman-teman? Oke. Ya, ini gue nggak perlu bahagian dulu. Gue pengen naikin dulu levelnya, teman-teman. Gue pengen lihat berapa damage-nya, ya. Kayaknya sih sampai 100M, ini. Oke, teman-teman. So, ya, gue udah naikin ini sampai 175, ya. Kalian lihat. Gila, dia baru di spawn aja. 23 ribu, Pak. Gokil. Gila, sih. Ini gila, sih. 23 ribu. SPA 8, range 60. Kita naikin aja. Bentuk berapa, cuy. Kayaknya 2M, deh. 3M. Oke, 3M sama ability-nya sama, ya. Tadi, ya. Si Hypnosis Reverse sama Hypnosis Takeover. Nih, kita lihat klonnya berapa, Pak. Kita lihat klonnya berapa. Nggak ada. Oh, harus ada musuh dulu, Pak. Iya, kayaknya harus ada musuh dulu, deh. Kita keluarin. Coba kita keluarin. Kita coba lagi, kita coba lagi. Berapa lama, sih, ini cooldown-nya? Hypnosis Takeover, buset. Lama banget, ya. Kita taruh lagi, deh. Kita taruh lagi. Gue coba lagi Hypnosis Takeover, teman-teman, ya. Harus ada musuh, kayaknya. Hypnosis Takeover. Iya, bener. Namanya aja Takeover, ya. Berarti dia tuh ngambil musuh, cu. Jadi, kalau misalkan ada musuh dari situ. Ya, gue langsung Hypnosis Takeover. Nah, dia hilang semua. Jadi, klon harusnya, nih. Enggak. Keburu mati, kah? Nah, nih. Keburu mati, ajar. Apa ini? Ini nggak mungkin global cooldown, sih. Nggak mungkin, teman-teman, ya. Yaudah, bentar, deh. Gue gedein dulu, deh. Gue gedein dulu darahnya, oke. Oke, let's go. Kita coba lagi. Ini kayaknya bisa ditaruh 8, deh. Bener, ya. Ini kayak mungkin kayak cooler, mungkin kayak cooler, ya. Karena dia damage-nya cuma 3M gitu, cuy. Kalau dikasih buff, mungkin 20M-an mungkin, ya. Kita coba spawn. Dia keluar dari situ, kan. Oke, kita coba Hypnosis Takeover. Oh, nggak bisa, Pak. Wait, sebentar. Ini global cooldown, kah? Nggak, nggak dong. Nggak, dong. Nah, tuh, hilang, kan. Beberapa hilang, kan? Muncul, ntar jadi clone dia, nih, harusnya. Harusnya keluar clone. Wait, wait, what a minute. Where's the clone, man? Where's the clone? Nggak ada clone-nya, loh, 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 loh. Sebentar. Gue penasaran justru sama clone-nya. Clone-nya tuh berapa, gitu. Nggak muncul, gitu, ya. Tapi dia langsung hilang, sih. Langsung hilang. Tadi kan gue nggak spawn beberapa banyak, ya. Langsung hilang banyak gitu, cuy. Hmm, oke. Hmm, wait, wait, wait. Nih, gue bunuh dulu aja, dah. Gue bunuh dulu aja, ya. Mati, loh, oke. Bentar, gue naikin dulu high. Oke. Gue ulang lagi kali, ya. Gue ulang lagi, deh. Gue gedein lagi, deh. Gue gedein lagi. Mungkin harus kena damage dari Aizen dulu, mungkin, ya. Kita coba dulu, oke. Oke, bentar. Ini bisa dijual, kan, ya? Aizen bisa dijual, kan? Bisa dijual, Pak. Berarti dia emang bukan unit yang bisa ditaruh satu doang, ya. Jadi kayaknya bisa delapan, sih. Oke, kita spawnin aja yang banyak. Ini gue langsung hypnosis takeover. Nggak bisa. Apa harus di hypnosis reverse dulu, ya? Wait, sebentar. Kalau gitu ini gue delete dulu. Gue delete. Gue akan taruh lagi di sini. Kita ulang lagi, oke. Kita hypnosis reverse dulu. Dia yang reverse, ya, kan? Udah reverse. Baru abis itu gue hypnosis takeover. Oke. Gue udah hypnosis takeover, cuy. Tapi nothing happen, men. Iya, kayaknya ini global cooldown, deh, anjir. Iya nggak, sih? Kayaknya global cooldown, deh. Wah, lucu banget, sih. Kalau global cooldown, sih. Masa, sih? Masa clone-nya global cooldown, anjir? Really? You serious, bro? Gue nggak bisa hypnosis takeover lagi, sih. Oke, gue udah ngulang, nih, ya. Imagine, nih. Rekaman aja susah, guys. Kita udah bikin aja lah. Kita spawn. Gue spawn berapa, tuh? Dua, ya. Dua. Gue akan langsung aja taruh dia. Gue mentokin aja, temen-temen, ya. Oke, udah mentok. Tadi sempat nge-lag. Imagine. 3 M4 damage-nya apa? Gila, ini. Kita coba reverse dulu. Pulang, lu sana. Pulang, pulang, pulang. Mundur, ya, mundur, ya. Gila, enak banget, Pak. Skillnya enak banget, sih. Oke, sekarang kita akan coba hypnosis takeover. Kita coba, ya. Kita coba langsung aja, ya. Hypnosis takeover. Oke. Nothing happen, man. Oh, that's a clone. Oke, berapa kita lihat darah clone-nya? 4M, oke. Hanya 4M, ya. Tadi kan 1M, ya. Sekarang 4M. Gue kira bakal melebihi cooler, gitu. Tapi ternyata tidak, ya. 4M doang kalau level mentok, temen-temen, ya. Hmm. Apa dia ngaruh kalau di buff, ya? Kita coba, deh. Kita coba buff. Kita coba buff, temen-temen. Berapa damage-nya, ya? Kita buff ability. Berapa? 10M, Pak, ya. Damage-nya 10M. 8 SPR, rancis gitu. Ini kalau dikasih yang super blue eye. Mungkin jadi, I don't know, lebih dari 160, kayaknya, sih. Iya, harusnya, ya. Harusnya ngelebihin si siapa namanya Broly, ya. Cuman sayang banget, ya, nggak, sih? Sayang banget, sih, menurut gue, sih. Apa maksudnya? Ini, loh, apa, sih? Clone-nya itu cuma 4M, Pak. Kita spawn lagi, deh. Kita spawn lagi yang banyak, nih. Gue spawn banyak, tuh. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17, 18. Oke, banyak banget, itu. Itu banyak banget, sih. Kita coba lagi. Gue akan langsung hypnosis takeover. Bisa nggak, ya? Masa sih ini global cooldown? Nggak mungkin, dong. Oke, gue udah hypnosis takeover, cuy. Iya, dong. Global cooldown, dong. Iya, dong, temen-temen. Global cooldown, anjing. Iya, sih. Tuh, 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 tuh. Jadi cuman yang ini doang. Udah, mereka nggak keluar lagi, cuy. Apa nunggu sampe dia mati, ya? Hmm. Cuman aneh banget, sih. Masa global cooldown, sih? Iya nggak, sih? 4M doang lagi. Serius, nih, harganya. Ini belum kelar apa gimana, sih? Si Aizen ini. Kok kayak nggak worth it sama grinding-nya, ya? Sumpah, grinding-nya susah banget, guys. Nggak bohong, wah. Lama, bukan susah, sih. Lama. Lama, ya. Karena kalian mesti bareng-bareng orang. Dan itu mesti seribu detik lebih, gitu, cuy. Aduh. Apakah worth it, ya? Gue nggak bisa bilang worth it, worth it banget, sih. Karena damage-nya 10M, gitu, kan? Oke lah, damage-nya oke lah. 10M-an. Lalu SP-nya 8. Dan dia bisa ditaruh 8, gitu, kan? Dan emang skill-nya OP banget, sih. Hypnosis Diverse OP banget, sumpah. Bisa mundurin musuh. Hypnosis Takeover-nya bisa nge-clone. Tapi nge-clone-nya global cooldown, gitu. Aneh banget, gitu, kan? Aneh, sih. Ini aneh banget, sih. Antara ini emang belum kelar. Atau gimana, gue kurang ngerti. Tapi ya... Ya begitu, temen-temen. Kalian bisa lihat sendiri tadi, ya. Jadi emang kalau udah keluarin clone, nih. Kita nggak bisa keluarin clone lagi. Dan itu, clone-nya tuh mesti pake musuh gitu, cuy. Jadi mesti ada musuhnya gitu. Baru gue bisa Hypnosis Takeover. Gue coba dulu, kita coba. Kita coba buff dulu dia. Kita buff. Ah, udah buff. Kita Hypnosis Diverse dulu. Mundur dulu semua. Baru abis itu gue... Hypnosis Takeover. Oke. Iya, Pak. Global cooldown, Pak. Dia nggak keluar lagi, clone-nya, ajer. Hah, aneh, sih. Ya, this is weird, man. Udah gitu cooldownnya lama, anjir. Hypnosis Takeover-nya nggak cepet, loh. Lihat nggak sih? Tuh. Cooldown-nya tuh lama, guys. Ya, ini kayaknya masih belum kelar, sih. B7-nya, sih. Kalau menurut gue, ya. Kayaknya masih belum kelar. Atau emang begini? I don't know. Tapi jelek banget, sih. Kalau emang begini, sih. Jelek banget, sih. Nggak worth it. Mendingan kalian meliode sekalian, gitu. Tapi kalau ini... Belum kelar. Clonernya tuh bagus banget, sih. Harusnya, ya. Lumayan, lah. Lumayan ngebantu. Jadi kalian cooler dicampur Julius, gitu, kan. Udah bisa nge-reverse. Bisa nge-clone juga. Jadi bagus banget. Dan udah gitu harganya juga... Ya, nggak mahal-mahal banget. 2 juta, gitu, kan. Nggak mahal-mahal banget, cuy. Cuman, ya. Nggak semahal kayak Broly. Nggak semahal kayak Mob. Jauh, ya. Cuman, ya. Sayang banget, sih, tuh. Bahkan cooldown Hypnosis Takeover-nya itu lebih lama dari cooldown Hypnosis Reverse-nya, cuy. Lihat nggak sih? Lama banget Hypnosis Takeover ini, cuy. Kalau beneran global cooldown, ya. Eh, yaudahlah. Oke, teman-teman, ya. Kalau menurut gue, sih, untuk saat ini masih kurang worth it, sih. Untuk saat ini masih kurang worth it, ya. Tapi, ya, kalau kalian mau dapetin, ya. Silahkan dapetin aja. Karena emang damage-nya sakit juga, sih. 10M juga. Nggak bisa dianggap remeh, gitu, kan. Dan, sekali lagi, ability-nya bagus, gitu. Si Hypnosis Reverse-nya ini bagus, gitu. Ya, oke. Thank you, teman-teman, ya. Itu aja kayaknya untuk video kita kali ini. Thank you buat kalian semuanya yang udah menonton dari awal sampai akhir. Like jika kalian suka. Dislike kalau kalian nggak suka. Subscribe jika kalian mau. Nggak usah di-subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya.